Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa topik tentang Biogas mengubah limbah menjadi energi bersih Intro Biogas adalah jenis gas yang dihasilkan melalui proses pengorahan bahan organik Oleh mikroorganisme dalam kondisi tanpa oksigen yang disebut fermentasi anaerobik Bahan organik yang dapat digunakan untuk memproduksi biogas meliputi limbah pertanian Seperti kotoran hewan, limbah pertanian, limbah makanan, dan limbah taman Proses fermentasi ini menghasilkan campuran gas utama yaitu metana CH4 Dan karbon dioksida CO2 Serta sejumlah gas lain seperti hidrogen sulfida, H2S, dan nitrogen N2 Intro Pembahasan selanjutnya, proses produksi biogas terjadi dalam sebuah sistem yang disebut biodigester Atau pembangkit biogas Biodigester adalah tempat di mana bahan organik tersebut terfermentasi oleh mikroorganisme secara anaerobik Biodigester dapat berupa selektur sederhana berupa bak atau tangki tertutup Atau dapat juga berupa sistem yang lebih kompleks dengan kontrol suhu, pH, dan kecepatan aliran Pembahasan selanjutnya, biogas memiliki beberapa keuntungan dan manfaat yang signifikan Yang pertama, sebagai sumber energi terbarukan Biogas dapat sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan Metana dalam biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif Menghasilkan panas, listrik, atau bahkan digunakan sebagai bahan bakar kendaraan Intro Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengolahan limbah Biogas memungkinkan pemanfaatan dan pengolahan limbah organik yang ada Seperti kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah makanan Dengan mengolah limbah tersebut menjadi biogas, kita dapat mengurangi limbah yang masuk ke pembuangan akhir Mengurangi polusi lingkungan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pemulihan nutrien Proses fermentasi dalam produksi biogas menghasilkan limbah padat yang kaya akan nutrisi Limbah ini dapat digunakan sebagai pupuk organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berpotensi merusak lingkungan Intro Pembahasan selanjutnya Penggunaan biogas masih dihadapkan pada beberapa tantangan Proses produksi biogas memerlukan pengolahan dan pemeliharaan yang baik Serta sumber bahan organik yang cukup untuk menjaga produksi yang berkelanjutan Selain itu, infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk penggunaan biogas mungkin memerlukan investasi awal yang signifikan Intro Sebagai penutup, secara keseluruhan, biogas merupakan sumber energi terbarukan yang berpotensi besar untuk mengatasi masalah limbah organik Mengurangi emisi gas rumah kaca dan memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan energi Sekian pembahasan saya kali ini tentang biogas Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis kolom komentar Jangan lupa subscribe channel ini agar mengikuti update video selanjutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh